Intro Beberapa tahun lalu PT Pindad pernah memamerkan peluncur roket dengan basis platform truk pada sebuah acara pameran militer Beberapa tahun berselang muncullah prototipe peluncur roket dengan basis truk pada pameran Indodefense Peluncur roket tersebut dinamai dengan PLM-861 PLM berasal dari singkatan peluncur roket modular Sedangkan 861 merupakan konfigurasi roket yang bisa dibawa pada truk ini PLM-861 merupakan peluncur roket dengan peluncur modular yang dapat diganti-ganti Peluncur yang dapat dipasang diantaranya adalah peluncur roket balistik 122mm dengan 8 tabung peluncur Roket balistik 200mm dengan 6 tabung peluncur Dan peluncur untuk roket kendali 200mm dengan 1 tabung peluncur Dengan kren yang tersedia pada truk ini, peluncur dapat diganti dengan mudah PLM-861 merupakan peluncur roket berpenggerak sendiri dengan roda ban Yang dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki daya kempur tinggi Yang sesuai dengan berbagai medan tempur PLM-861 dilengkapi dengan sistem kendali elektronik Untuk pengaturan sudut elevasi dan asimut Maupun pengaturan urutan penembakan Sehingga dapat dilakukan secara otomatis dan akurat dari dalam kabin Dalam operasinya, PLM-861 hanya membutuhkan jumlah kru 3 orang Untuk peluncur dapat bergerak dengan sudut elevasi 0 derajat sampai 60 derajat Sudut asimut plus 80 derajat sampai minus 80 derajat Seluruh peluncur menggunakan pengatur elevasi hidrolik Platform kendaraan 4K4 yang digunakan oleh PLM-861 yaitu truk perkasa Truk perkasa membutuhkan truk buatan lokal Mesin perkasa menggunakan dapur pacu lisensi dari Steyer dan Cummins Tapi yang sempat digunakan adalah yang berlisensi dari Steyer dengan seri WD-612 dan WD-602 Sedangkan Cummins baru digunakan sebatas pada kendaraan prototype saja Untuk fitur lain yang ada pada peluncur roket PLM-861 diantaranya adalah GPS, Alcom, Alat Komunikasi, Electronic Display, Digital Compass, Electronic Control System dan Firing Control System Sistem Hidrolik dan Check Stand Hidrolik Terima kasih telah menonton!